Intro Kendaraan program pangan PBB Ditembaki militer Israel di Gaza Ikuti dari detiknews.com Badan pangan PBB menghentikan pergerakan staf di Gaza setelah kendaraan ditembaki militer Israel Belum diketahui sampai kapan penghentian dilakukan Hal itu disampaikan tim program pangan dunia Pada hari Rabu 28 Agustus waktu setempat Salah satu kendaraan mereka terkena tembakan di sebuah pos pemeriksaan militer Israel Dikatakan bahwa peristiwa tersebut membahayakan nyawa tim WFP Meski demikian tidak ada korban terluka akibat peristiwa tersebut Ini benar-benar tidak dapat diterima dan merupakan kejadian terbaru dari serangkaian insiden keamanan yang tidak perlu Yang telah membahayakan nyawa tim WFP di Gaza Pallaff食べ Dikatakan bahwa per grieving Kembali Kuat 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 Kep Kuat 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!